Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD DKI Jakarta mendapati sejumlah kekurangan terkait aspek kesiapsiagaan menghadapi bencana pada pasar keramat jati Jakarta Timur. Ketua Subkelompok Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga BPPD DKI Jakarta, Basuki Rahmat, mengatakan hal tersebut didapati saat proses penilaian ketahanan gedung pasar keramat jati. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Selasa 14 Mei 2024, terdapat sejumlah kekurangan ketahanan gedung pasar keramat jati dalam menghadapi risiko gempa bumi dan kebakaran. Hanya saja, untuk sekarang BPPD DKI Jakarta belum dapat menyampaikan secara rinci kekurangan dari hasil penilaian terkait kondisi konstruksi gedung dan sistem pencegahan kebakaran. Pasalnya, hasil penilaian dilakukan menggunakan metode hammer test atau alat uji umutu beton dan profometer touchscreen atau alat ukur tulang beton perlu analisa lebih lanjut. Basuki menuturkan penilaian gedung pasar keramat jati ini dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan siap menghadapi dan memiliki mitigasi atau pencegahan terhadap bencana. Hasil penilaian tim dari BPPD DKI Jakarta, Dinas Gulkeramat DKI Jakarta, BRIN, dan pihak lain nantinya akan disampaikan ke pengelola gedung agar dapat diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Pak, izin bisa dijelaskan, Pak, terkait kegiatan hari ini di pasar keramat jati, Pak, seperti apa? Baik, jadi kegiatan hari ini adalah merupakan assessment ataupun penilaian bagian gedung-gedung fasilitas publik di mana kami sedang mengidentifikasi sejauh kemana gedung-gedung fasilitas publik itu dari sisi keamanan dan juga perkuatan secara struktur. Jadi kami hari ini menurunkan ada beberapa tim untuk melakukan penilaian tadi. Yang pertama terkait dengan perkuatan struktur perubahangan ini, yang kedua terkait dengan sistem pengendalian kebakaran, dan juga terkait dengan kelistrikan. Tujuannya adalah kami ingin melakukan pengecekan seperti apa sistem yang ada di dalam atau di area pasar ini. Karena kan namanya pasar itu merupakan area publik yang dibunyi oleh banyak orang di setiap saat. Jadi kami ingin mendorong pengelola pasar ini, apa namanya, menyediakan fasilitas pendukung keamanannya itu sepertinya tersedia dengan baik dan seperti itu. Dari hasil pengecekan tadi, dari secara konstruksi bangunan dan kelistrikan segala macam itu, ada catatan yang harus diperbaiki atau yang melakukan pasar? Ya, dari hasil pengecekan sementara ini, ada beberapa hal temuan tim yang memang merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Harapannya nanti setelah dilakukan pengecekan ini, pengelola pasar berdaya ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan sehingga para pengunjung pasar ini merasa sangat nyaman dan juga amat depan. Untuk kekurangan yang tadi ditemukan saat pemeriksaan itu, kategorinya bisa dibilang tergurau fatal, sedang, ringan, atau seperti apa? Karena kami belum tuntas tim pengecekan, jadi kami belum bisa menyimpulkan kategori seperti apa. Namun tadi memang ada beberapa temuan yang memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Jangan lalu tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia